Halo guys, balik lagi bareng gue. Di video kali ini kita akan membahas tentang Enhanced Run. Karena sekarang si run ini itu udah bisa sampai ke plus 20. Yang dimana sebelumnya cuma sampai plus 10, sekarang udah bisa mentok sampai plus 20. Dan kalian bisa lihat disini untuk bahannya itu berbeda. Yang memungkinkan beberapa daya kalian masih bingung dan butuh penjelasan. Disini kalau misalnya masih di bawah 10 itu kalian cuma butuh Limit Crystal. Sedangkan kalau di atas itu kalian butuh yang namanya Fogbond Crystal. Pertanyaannya, gimana cara mendapatkan Fogbond Crystal ini? Oke, kita langsung aja ke tas. Ini gue punya Fogbond Crystal 2 dan punya Shadow Whisper. Untuk Fogbond Crystalnya, ini kita dapatkan dari Restricted Zone. Ini udah pernah gue buatin videonya, kalian tinggal nonton aja gue tampilin disini. Tempatnya itu di ujung sini guys. Ini, East Valencia. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa nonton video yang udah gue tampilin disini ya. Kita nonton aja. Terus, kalian juga bisa mendapatkan Fogbond Crystal ini. Itu dari nge-craft. Nah, untuk nge-craftnya, kita butuh nih. Luminous Crystal, Shadow Whisper, dan Akrat. Luminous Crystal ini kan jelas dapatnya dari Gurun, terus dari Wonder Merchant, dari Warboss, dan dari Market ya. Kalau untuk Shadow Whispernya, kalian bisa dapatkan dari Restricted Zone sama kayak yang tadi. Terus, kalian dapat dari GBR, Patrigio, dan Kapotia. Dan kalian juga bisa beli ini di Market. Oke. Nih, kalian bisa beli di Market. Tapi untuk Fogbond Crystalnya itu nggak dijual di Market. Jadi, cuma bahan ininya aja yang dijual. Siada Whispernya doang. Oke. Nah, sekarang kita coba nge-craft dulu satu ya. Kebetulan gue nggak ada yang ini, Luminous Crystal. Kita beli aja 500. Oke. Sekarang gue udah punya 500. Dan Fogbond Crystal gue ada 2. Jadi, kita coba nge-craft aja biar punya 7. Oke. Ini gue kurangin 10. Terus, ini kita craft Fogbond Crystal. Nah, ini. Deseta Whisper, buta krat 1, dan kita craft 5 biji. Fogbond Crystal. Oke. Udah jadi 5. Langsung aja, kita balik ke sini. Terus ke Black Spirit. Dan kita di bagian Enhanced Run. Nah, sebelum kalian bisa menggunakan Fogbond Crystal itu, ini harus ke plus 11. Kebetulan gue cuma punya 1 ini. Ini punya plus 10, dan gue belum bawa ke plus 11. Untuk ke plus 11, kalian butuh Runes Pink. Oke. Bebas apapun. Meskipun nggak sama, yang penting kalian punya Runes Pink. Mau itu Runes Pink dari Alien, mau dari Hadum. Yang penting punya Pink. Nah, sama kayak yang lain. Bentar. Yang lain kan misalnya kayak ini, mau ke plus 5. Ke plus 5 kan butuh Primal Runes 1. Ini nanti ke plus 10, 11, butuh Primal Runes 1. Terus nanti ke plus 15 lagi, butuh Primal Runes 1 atau si Runes Pink ini. Oke. Ini kita langsung gas aja ke plus 11. Ini otomatis jadi ya, 100%. Beda dengan yang sebelum-sebelumnya ini, dapat berapa nih? 30 CP, lumayan. Kita confirm. Nah, ini baru muncul si Fogbond Crystal-nya. Nah, kalau yang ini masih butuh Lumik Crystal. Kalau ini udah Fogbond Crystal. Dan kita punya 7. Dengan rate 3%. Oke. 3% rata ya. Sampai atas. Kalau yang sebelumnya kan 5% rata ya. Nggak, ada yang 100 ternyata. Oke. Langsung aja. Kita coba. 7 kali percobaan. Apakah naik plus 12 ya. Dan gagal. Uh, gue hampir lupa. Pastikan kalian punya resto ya. Gue lupa ternyata butuh resto. 2.500 lagi. Kita auto aja ke 12 ya. 6 kali. Tap. 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 Dan, begitulah guys. Berat. 3%. Dan, dapat bahannya pun. Ya. Gimana-gimana gitu. Itu nggak gampang-gampang. Nggak susah-susah. Nah, sekalian deh. Gue mau. Ini silver gue udah mau habis. Tapi, nggak apa-apa. Gue ngabisin aja silver. Untuk mencoba. Wih, ada eternal nih. Meng-enhance. Di mana dia. Ini kita coba beli 500. Dapat. Oke. Habis ya. Jadi. Gue mau nge-enhance. Si run gue yang ini. Ih, kok cuma 800 ya. Mana sisanya. Gue mau 1000 guys. Ini mal ada 1000. Ada resource nih. Yang mau belanja. Kalian bisa beli ini. Udah diambil. Manufacture. Consumable. Yah. Habis dong. Beneran habis semua. Cuma 8 kali dong. Kesempatan gue buat nge-enhance. Oh ini ada 89 biji keluarin. Berarti bisa 9 kali harusnya. Oke. 900 kita auto-enhance aja ke plus 9. Ini sih bakal habis ya. Dan. Tuh. Dengan rate 5% pun ke plus 9. Berat guys ya. Lagi ini dengan rate 3%. Oke. Jadi itulah. Mungkin. Sedikit penjelasan. Tentang si run hadum ini. Dan nge-enhance ke plus. 10 ke atas. Begitulah caranya guys. Cara dapatnya pun udah gue jelasin juga. Semoga kalian paham. Dan. Bisa lanjut. Game nya ya. Gue naik. Naik dikit. 30 JP. Oke. Makasih semua yang udah nonton. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.